Kalau memang kata si Bekti, baru ngomong-ngomong aja, belum menikah, putuskan, selesai Kedirah ngomong-ngomong gimana Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke temen-temen, jadi kali ini kita bakal nge-reaction Indra Bekti ya Yang dimana kali ini kita bakal ngebahas Jadi dia, itu aib-aibnya dibongkar oleh ibunya Karena ibunya itu gak setuju, anaknya menikah lagi guys Hmm, kira-kira kenapa ya? Mari kita bahas untuk kenapa ibunya tidak setuju ya Dan banyak juga kasus yang bakal kita bongkar disini, lebih dalam Langsung aja kita masuk ke patok, potongan TikTok Buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys di klik tombol subscribe-nya Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian sudah men-support channel ini untuk upload setiap hari Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga Let's go! Oke, kita langsung masuk aja ke ibunya Adila ya Oke, kita dengerin pendapat ibunya ya Semua seperti, dilap hancurkan semua foto-foto Di rumah itu ismin, Bekti is nothing, nothing Gak ada bekas-bekas Bekti di rumah itu Manusia ini sudah berbuat dujana dan maminya Bukan di ladang ini, saya tertipu Tiga belas tahun saya disitu, mengabdi Ismin, you are mine Seperti Ismin, mine Bekti, ibunya sudah meninggal Isit Bekti adalah anak-anak laki saya Dabni apalagi, dispermata hati saya Dan Dila juga Saya mendidik Dila supaya jadi to be a good wife A good mother for Dabni dan Abel But immediately, shh, like that I'm shocked That happened, Allah kasih jalan Teleponnya Bekti ter-block Setelah di-block, dibuka Disitu rahasianya Bekti ada di handphone Disitu rahasianya Bekti ada di handphone Semua seperti Dilapnya dia ke operasi Ya, terbuka semua si Dila saat itu Walaupun lakinya dia marah besar Ya kan, karena rahasia ada disitu Bekti ditanya, yes Oke, jadi ketika HPnya itu dibuka Ada rahasia besar ya Ya, tapi kayaknya belum di-publish juga Apa itu rahasianya teman-teman Saya dengerin lagi ya Si Dila satu hari, satu malam Dia tidak pulang Hari ke breakout-nya Dia baru datang malam-malam nangis Mami, what's wrong? Right now, what's wrong? Karena dia bilang akunya dia ke operasi But the way, tidak Dia nginep rumah temannya Bahwa dia menyelesaikan masalah ini And then dia bilang Malam ini, detik ini juga panggil lawyer Saya mau bercerai Malam ini, detik ini juga panggil lawyer Saya mau bercerai Dia seperti berdiri kan Oh, dia bukan mengkhianati Dila Berarti mengkhianati saya sebagai ibunya Waktu dia melakukan itu Dia tidak berpikir Dia punya anak dua Hari dia bercerai Saya masih di situ Karena saya tinggal sama Dila Oke Oke, jadi ini momen dimana Si Bekti itu gay ya Suka sesama cowok ya Saat ngelakuin itu Kata ibunya tidak mikirin Anak istrinya ya Dia malah menikmati Itu yang dibongkar dari ibunya ya Tinggal sama Dila Baktu dia bercerai Satu bulan Dia lari sana, lari sini Cari kontrakan Ingin kontrak Meninggalkan rumah ini Saya bilang stop Don't go away from this house This is belong Daphne Jangan pergi dari rumah This house belong You not the Bekti This belong Daphne And Abel Stay here Saya bilang seperti itu Saya dapat berita dari sekolah Hey, congratulations Congratulations I said, what is it? What congratulations? Ini Bekti Adila back What? Maralah saya kan Oh, jadi ibunya dapat berita dari sekolah Jadi banyak yang ngucapin Selamat ya di sini Dan ibunya kaget Gak tahu ternyata Anaknya mau balikan dengan Indra Bekti ya Yang dimana Indra Bekti sendiri Ya, abis terjerat kasus ya Guy gitu Dan ini sudah dikonfirmasi Sama ibunya sendiri Itu tahun 2016 ya Jadi ya, terjerat kasus gay ya Banyak yang gak percaya sih Tapi ini akhirnya dibongkar juga Sama ibu mertuanya Wow Headache saya Langsung pulang ke rumah I said calm Astagfirullah Astagfirullahaladzim And then I said In the night Saya tanya Dila you wanna back to back Yes Saya bilang you wanna back Dia bilang yes Dia challenge me Dia tantang saya Yes So what? Saya bilang gitu No bro Saya bilang I can open You have big secret Open aja Buka aja I don't care Dia bilang Oh, you challenge me Oke Oh, jadi si Dila Ini lebih membela Bakti ya Jadi Ibunya bilang bakal Ngebuka rahasianya Terus si Dila Itu kayak lebih Menantang ya Ditantang lagi Emang ada rahasia apa ya Bukan rahasianya udah kebongkar Emang ada sesuatu rahasia apa lagi ya guys Makin penasaran disini Oke Ini anaknya sendiri Ngelawan ya Hmm Gimana nih Kamu tantang saya Saya akan buka Saya bilang gitu Tapi dengan perjalanan waktu ini Anak saya Adanya Dila bilang No Keep your silence Keep your mind Biarkan dunia yang berbicara Siapa Bakti And then Karena saya masih Mandang kejahanaman ini Harus dibuka People know Yang kalian bangga-banggakan itu Artis internet Yang very popular But it's rubbish Jahanam Membuat Keluarga anak saya Hancur Masa depan saya Juga ikut hancur Wow Raksi apa nih Makanya aku tanya Kalian Tanya dua makhluk itu ya Satu makhluk jahanam Menyelakai ibunya Bersedih Satu tetes air mata Dia kena hukum Allah Ini bukan satu air mata lagi Setu bulan Saya menangis Untuk adil Baru awal aja Kan tidak setuju Bagaimana dengan Sampai 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 kemarin Dari conference aja Dia bilang Kan orang bercerai Bisa balik lagi It's okay Keluarkan hadisnya Okay I believe Jadi si Adila ini Dia lebih Mendingin Indra Bukti Kayaknya ada sesuatu sih Mungkin Adila ini Kayak cinta banget Dia gak peduli Kasus-kasus yang udah Berlalu Tapi sedangkan Ibunya ini peduli Ibunya itu kayak Bikirnya kayak gini Misalnya lo diselingkuhin Sama cewek aja Ya cowok Selingkuh sama cewek aja Kan sakit banget Hati apalagi Cowok selingkuh sama cowok Mungkin ibunya lebih mikir Kesitu tuh Yang dikeluarkan Akuran Yang dibicarakan Sama tabib Habib Oke Tapi kalau Menikahkan kembali Orang yang sudah rusak Kamu mau Anak saya tuh Dinikahkan kembali Dengan orang yang sudah rusak Bener ya Bener kan Jadi Apa yang gue pikirin Barusan Ibunya juga mikirin Jadi Ini udah rusak nih Udah rusak Ibaratkan kaca pecah ya Susah lagi Buat diperbaiki Diselingkuhin sama cewek aja Orang mikir-mikir Ini diselingkuhin Indah Peti kan Gaya Suka sesama cowok Gitu Ya Ibunya kayak gak seluju lagi Buat rujuk guys Kita coba liat Dari komen disini Aku pun kalau di posisi ibunya Dila Aku merasa hal yang sama Pasti gini Seorang ibu Pasti tentu aja ya Mikirin anaknya ya Pasti Tapi disini Dila gak peduli Tentang itu semua Kalau kita denger dari Cerita ibunya Adila ya Aldila Jelita Kalau diliat Kalau diliat si Bekti pembohong Matanya ke kanan ngomong ini Doain ya Doain bahwa kita Belum ada KUA ke belawa Tapi Orang rumah Si Cipta Kan di interview juga kan Oke Alhamdulillah Acaranya sukses And then Dila Orang diminta maaf ke keluarga besar Buset Kalau ada si Dila Saya telanjangin si Dila Minta maaf ke keluarga Orang yang bersalah Siapa si Bekti Sampai si Si Bekti yang harus minta maaf Tahu aturan dia menikah secara Islam Waktu dia diceraikan sama si Dila Dia datang ke rumah saya Dengan butanya Dengan asistennya Saya bilang Mami Saya serahkan kembali anak Mami Kan begitu di Islam Si Bekti lakukan itu Tidak Dia udah nyolong Udah merampok Udah memperkosa anak saya Istilahnya membohongi itu Dia lempar anak saya Selesai Si Dila yang ke gila-gila Lansir Halo I love you I love you Sampai sekarang pun juga si Bekti Gak ada komunikasi No Dia tidak sumantah akhir Mami maafin saya Blah-blah-blah Hey Tutup mulut kamu Saya bilang Saya Kamu Saya sumant warning kamu Ada WA di saya Saya sumant warning kamu Kamu berani sama Dila Saya buka siapa kamu Wih Apa nih ya Apa ya kira-kira teman-teman rahasianya Kayaknya Ibu Dila ini Udah bener-bener Kayak Benci banget Mungkin ada suatu rahasia Yang belum dibongkar Sama Ibunya ini Kayak Benci banget ya Kayak Ya mungkin kalau Indra Bukti Nanti mau Minta maaf Ini kayaknya Gak peduli gitu Mami gak setujunya Satu dia melanggar agama Islam Kedua Futurenya Dabney dan Abel Dipertaruhkan disini Saya buat saya yang ketiga Malah kama Kalau saya bikin Bom Selesai Bekti adalah seorang ini Selesai masa depan Dabney Buat saya malah kama kan Bom ini meletus Akhir tinggal permainan Bekti Maka saya bilang Sama media-media lain Tanya dulu si Bekti Dengan komen-komen saya Tanya apa jawaban dia Kata orang Insert something Bekti no comment dulu Dia mau cari jawaban apa Bekti Oke nanti ada momen di mana Bekti ini sama Delia bareng Itu ditanya wartawan ya Nanti ada videonya Ini mendingan kamu mati aja Gali kubur Mati selesai Bekti Biar balikin si Dila Sama saya Setelah si Bekti mati pun Si Dila tidak mengakui saya Is yours business Not my business Dila Tapi sampai sekarang Tante sendiri masih mengakui bahwa Dila Karena Kata Kemarin kan sempat ada berita Bahwa Tante sudah tidak mengakui Of course As long Setiap anak Sudah tidak mengakui Kamu Kamu diajak ngomong Anak tidak mengakui Cut Saya selesai Ya kan With Satu persyaratan Saya akui Kembali kamu Asal kamu lepaskan Bekti Kembali jadi anak yang soleha Yang saya pernah ajarkan Bagaimana jadi anak yang soleha Oke Dila ini Benar-benar dituntut Jangan sama Bekti ya Jangan pernah membuat imu mengeluarkan air mata Karena surgamu di bawah telapak kaki ibumu Gak usah Gak usah Waktu abis bercerai Besoknya Saya mau ke Mekah Saya mau ke Mekah What are you doing there? Minta pengampunan sama Allah Eh Gak usah Sorga itu gak usah cari di Mekah Kamu cium kaki saya Selesai Betul sih Betul sih Bisa itu gampang Gak sulit-sulit Gak usah Abis 35 juta Lagi gak punya duit Mau ke Mekah Mau nangis-nangis Di kabah What's that? Cukup sayangin ibumu Ibumu yang sudah juga Gak dilajeng Sakit hati Saya sakit hati Jadi jangan presenter bilang Eh para orang tua Jangan ikut campur urusan anak Saya ikut campur Nah disini Ya Banyak banget netizen ya Yang bilang Karena kalau Misalnya gini Indra Bekti Sama Adila Yaitu urusan mereka Ya orang tuanya Kalau urusan rumah tangga Gak boleh ikut campur ya Tapi kalau di sisi lain Kalau kita lihat Kalau kita berpikir Menjadi Sosok ibunya Adila Ya mungkin ibunya Adila Kayak Ih Adila ini Disakitin loh Kok dia masih Mau balik lagi Ya mungkin ibunya ini Memprotek ya Kayak Melindungi banget ya Karena Ya gak wajar gitu Bekti Kan pernah terjerat kasus Dimana tahun 2016 itu Dia Ya Begituan Sama lelaki ya Jadi ini Bener-bener ibunya kayak Gak ikhlas lah Memprotek banget si Dila Tapi kayaknya Dila Gak peduli tentang Hal itu ya Kayak yang berlalu yaudah Yang berlalu Tapi netizen banyak juga yang Ngedukung Indra Bekti Dan Adila Nih ibunya ini Udah lah Gak usah didengerin Gak usah ikut campur Tuh Tadi di Indibaren juga Udah urusan Temen gak usah ikut campur Orang tua ikut campur Saya ikut campur Karena saya Islam Kalau saya bukan Islam Saya buka rambut saya Saya ngomong Eh oke It's okay Saya bisa bilang begitu Kita berdamai Saya gak bisa Saya gak bisa Saya gak bisa yang menyamakan Eh kita boleh Kau mengucapkan Begini-gini Asal begini Tidak Islam punya warna Islam punya warna Bukan Islam Jadi abu-abu Cerdas libunya guys Kehilangan Dabni Abel Kehilangan cucu Kehilangan Dila Is no problem Selalu saya waktu Bersama Dila Kalau kita ada rumah tangga Kan selalu ada Selisih paham kan Saya bilang Saya gak bisa pergi Tapi saya gak bisa Karena ada Dabni dan Abel Selalu saya bilang begitu Emang berarti hubungannya Dila dengan ibunya Itu gak akrab banget Dan ibunya ini Ngerasa kehilangan Bukan ngerasa kehilangan Dila Berarti ya dia Ngerasa kehilangan Cucu-cucunya Karena permasalahan ini Dan mungkin Kalau nanti nikah sama Bukti Apakah dipersulit lagi Buat ibunya ketemu Dengan cucu-cucunya Ya kan Tiga bulan tanpa Berkati dengan cucu-cucu Apa yang paling dikankan Yang sama kita Oh everything Setiap masa kan Setiap tidur Kalau tidur kan Abel suka dicium ketiaknya Ya Saya cium ketiaknya And still like a baby Dini Nambobo kan Even suara saya Adanya Dila melengking Ya kan It's mean my song not good Tapi Daphne and Abel Like my song Ya kan The mother The nanny This mean my granny Song seperti itu Dia suka It's my Homesick Jadi kangen-kangen Sama Daphne and Abel Untuk peluk mereka Tapi no chance Sekarang semakin Tidak ada harapan Ya kan Karena si Dila Semakin bilang Lihat nenek kamu Let look your Oma already Talking to anywhere Dan dia ditanamkan Kebencian Ini yang Nenek kamu bikin Mencemarkan nama baik Ayah kamu It's just buat saya Semakin no hope Buat saya It's okay Lihatannya dari matanya Sedih banget ibunya guys Ibu nya sedih banget Ibu nya sedih banget Iya Atas Time to time Saya To be released myself Ya Saya banyak-banyak Bersyukur Minta maaf Mungkin kesalahan saya Yang tidak Saya tahu Ya kan Sampai diajab Saya seperti ini Mempunyai anak Seperti ini Mempunyai mantu Seperti ini Saya sudah surrender Sama Allah Ya kan Buat Buatilah Ismin Kembalilah Ke jalan urusan benar Sadari siapa Suami itu Ya kan Kalau memang Kata si Bekti Baru ngomong-ngomong aja Belum nikah Putuskan Selesai Istihara Pergi jauh Dari jahannam itu Ya kan Kalau memang Itu kan Kamu kemarin Cerek resmi Pekaua dengan Satu detik Tok-tok-tok Selesai Cerek Sekarang baru Cerek Cerekin aja lagi Apa Apanya si Bekti Yang bikin kamu terikat Apa Buktikin deh Apa Saya Perempuan Nenek-nenek Saya gak tertarik Sama si Bekti Sampai saya heran Sama si Dila Kok tertarik Sama si Bekti Apa ya Apa ya Kalau Iya juga ya Atau Dila Mikirin Anak-anaknya Ya guys Anak-anak Tapi kalau dilihat dari Adila Emang benar-benar Suka banget gitu Sama Bukti Karena deket-deket terus ya Mungkin Gini kan Mungkin Adila Ingin rujuk Dengan anak-anak Ya perkataan itu Kelisah Kelisah Waktu dia berantem Perpikiran anak Mereka berantem Suami istri Main kata-kataan Keluar binatang Semua Di depan anak Mikir kan Just like that Mungkin buat Bekti ada pesan Ya buat Bekti Saya bilang Bertobat Tinggalkan dunia artis Ya Tinggalkan di artis Lingkungannya banyak Ya kan Tinggalkan dunia itu Ya kan Orang kampung yang baik Orang kampung banyak Yang kaya Bagus Ya kan Dulu kan dia jualan beras Ya kan PT Surya Dia jualan beras aja Ya kan Ngaji yang benar Semua yang benar Tidak ada isu-isu buruk Dan tidak Tidak ada berita-berita buruk I mean You will come back Kok ibunya lebih pengen Indra Bekti keluar dari zona artis ya Hidup menjadi sederhana lagi ya Gak mau hidup kemewahan gitu Sebelum Dila punya jodoh ya Kalau Dila sudah punya jodoh ya selesai Memang Allah menghendaki itu Dan I hope Dabney Abel juga Will be happy When the people asking That's Indra Bekti's your father No That's my ex-smart father Apa itu ex-smart father Oh saya tidak terlibat lagi dengan dia Tapi walau bagaimana Walau bagaimana Beru kan tetap Seorang ayah gitu Darah jaking dari Ya mungkin seperti itu Mungkin seperti itu Karena saya gak punya Saya meninggal ayah Saya meninggal waktu saya Umur 9 tahun So I don't remember About that one Tapi karena Al-Quran mengajarkan Ya Luqman itu Kamu harus menghormati Ayah, ibumu Seperti apapun mereka You kan To be respect Okay Pinter loh ibu nya Kalau masalah agama ya guys You kan What they did Seperti Nah dia gitu Dan si Dabney Abel kan Oh Ayah kok begitu Aku juga bisa One day dia bring laki-laki Hai mommy I bring this No no this one is no good No you already dead Nah mau bilang apa sih Dila Mau nangis darah It's too late Dila Too late Karena kamu melihat Gambaran dunia Hanya disini Oh Jadi Ibunya Dila ini Kayak mikirin Kedepan Cucu-cucunya gitu Takut Cucu-cucunya Ngikut ayahnya Mungkin ibunya lebih Mikirin Cucu-cucunya ya guys Kalau kita dengerin Kamu gak pernah lihat Kiri, kanan, belakang Dan future Di depan kamu Kamu gak pernah lihat itu Karma Israel Israel Maka saya bilang Salih ya Allah Jangan kan Aku anak itu Sebagai cerita-cerita Asatirulil awalin Cerita-cerita dongeng Ini cerita dongeng Aku minta Pembuktian itu Bahwa anak durhaka Ya ditunjukkan Kedurhakannya Dia ajabnya Seperti apa Gitu Kalau anak yang soleh Ya Anak yang soleh Keberkahannya Kan kalau Di rumah tangga itu Ada orang tuamu Rezekimu akan mengalir Berlimpah ruah Makanya Di lawatu ada Saya rezekinya mengalir banyak Ya kan Tapi si Bekty yang menghancurkan itu Dia hancurkan Dia kikis Itu habis Nah maksiatnya itu Nah sekarang Insya Allah Anak saya yang nomor dua ini Saya bilang Tolong Kalau ngomong Little bit slow Karena Mami udah ringkis Lebih santai ya Sekarang sensitif Jadi jangan banyak Melta Lila Ngomong banyak sama saya Just slow down Karena saya Seperti kemarin Saya bilang Udah saya gak mau tinggal Di Indonesia I wanna go Just like that Tapi anak saya ini Menangis Anak Mami bukan Dila aja Saya juga anak Mami Oke Saya pikir Sampai Desember Saya akan lihat Kekuatan saya Sampai dimana If Desember Tidak hati saya luka Ya saya mesti pergi jauh Mungkin Seperti itu Oke Adakah Yang ingin disampaikan Mungkin nonton Nanti Ya Kalau saya Buat Daphne Abel Is you are my forever love You are my fall Tidak ada satu orang pun Bisa mengambilnya Daphne Abel Walaupun Saat ini Daphne Abel membenci rumah For me It's not the matter Tapi Daphne Abel Kalau didi Ya Itu ya Jadi Ibunya udah Angkat bicara Semua Tapi sampai sekarang Kita belum tau Apa sih Aib yang Emang Belum dibongkar Ya Dari tadi sih Yang gue lihat Dari klarifikasi Yang pertama Saat dia pake Baju hitam Ini kan dia baju kuning Baju hitam Yang pertama Video yang pertama muncul itu Itu dia lebih Ngebahas Tentang LGBT Nya gitu ya Ya itu ya Salahnya Usaha dua kali Ya Allah Oke Kita coba lihat Dibalas Dalam Mimin Harani Lebih kasus 2016 Ada dua korban Terus ada lagi November 2022 Yang disebut Mama Dila itu Lain lagi Oh Jadi kasusnya itu ada dua ya Oke Gue baru tau Kasusnya itu ada dua ya Salah kasus Kalian pengen tau gak Kasus 2016 ini Kasus apa guys Jadi Kasusnya itu yang ini ya Salah satunya Nah ini nih Ini kasus yang dimana 2016 ya Semarin ia memberanikan diri Melaporkan imbek Kepolda Metro Jaya Atas kasus rupa Terkait pelecehan seksual Yang pernah dialaminya Selama kurun tahun 2010 Hingga 2015 Di hadapan awak media Ditemani pengacaranya Sambil terus terisak RP sesumbar Bersumpah Pernah dilecehkan imbek Berkali-kali Berkali-kali ya Nah ini yang dimana Jadi korban Indra Bukti Jadi ibunya bener-bener Memersalahin ini Tapi ini 2016 Yang berarti ada lagi Di tahun 2022 Yang mana tuh Kasusnya ya 2022 Oke kita lanjut ya Yang dimana Indra Bukti Dan Jalita Ketangkap kamera lagi ya Oke kita coba lihat Terus apa namanya Waduh aja Ini masih tetep Gak mau Speak up ya Tetep gak mau komen Gak mau Masih Enggak masih Angkat bicara ya Tapi Masjid Masjid Ini anaknya ya Ini anaknya ya Oke Kita gak mau Gak mau komen apapun Gak akan komen apapun Jadi Dan malam ini juga kasih Anak-anak Lihat aja Anak-anaknya sekarang gitu Iya Makasih dulu ya Maaf ya teman-teman Maaf bunuh Tapi kabutnya Hari ini habis agenda Agenda-agenda kan sih Kabutin Oh iya habis Berdua nih Maaf ya Aja Tapi gimana sih Kak Maksudnya happy ya Kak Udah sama Kak Adila Sekarang Oh di sana Kabutnya happy gak sih Maksudnya sekarang udah Aduh Wartawannya gupek guys Iya betul 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 Amin Adila mama gimana sih Kak Aku gak mau komen apapun Sayang disana mobilnya Tapi soal rumah gimana Masih masih belum bisa Iya ya pelan-pelan Ini fokus ya Jadinya Pelan-pelan Tapi soal rumah Otaknya juga Soal rumah katanya udah Di bank itu gimana ya Kak Aduh pokoknya kita gak mau komen Apapun ya Mohon maaf banget Ayah lewat sana Maaf 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 Tapi mama sehat Kak Alhamdulillah sehat Udah lost contact tuh gimana sih Kak Enggak saya gak mau komen Enggak saya gak mau komen Soal rumah atas hari salah-salah lagi Ngomongannya Oke jadi mereka takut ya Salah ngomong lagi Karena lawannya Orang tuanya sendiri Kak Bakti ngawak deh Oke jadi ya Langsung pergi Dan disini banyak banget Kalau kalian lihat dari komen-komennya Netizennya Banyak yang ngedukung Indra Bakti Kita lihat baca dikit ya Bakti semoga jadi suami Tauladan Istri dan anak-anaknya Sungkem sama mertuanya ya Semoga rujuk kembali Dan saling memperbaiki Semoga akan lebih baik Dari waktu-waktu kemarin Banyak juga netizen yang ngedukung ya Kalian tim ngedukung mertuanya Eh mendukung ibunya Adila Atau mendukung Indra Bakti Buat rujuk nih Ya karena banyak banget perdebatan Tapi gak sedikit juga netizen nih Yang tidak mendukung dengan Indra Bakti Salah satu videonya Ini ya Nah ini dia momen Dimana Ibu Adelita Jelita Sangat kecewa dengan pernyataan Delita Yang dimana kini Menatap benar-benar kecewa berat Sama Dela ya Yang hujat mamanya Dela kayaknya belum ngerasain Punya anak deh Terus anaknya berada Di posisi serba salah Kita doakan saja Semoga calon ibu-ibu Atau ibu-ibu mama-mama Selalu ingin terbaik Untuk anaknya Malah gue suka sama sikap mamanya Daripada Kalian punya ibu yang gak peduli Atau gak ada yang ketegasan Sama sekali Nah itu salah satu komen juga Yang ngedukung Kalau ya Dengan ibunya Adila Yang komen kedua Maaf perselingkuhan lawan jenis aja Tidak diampuni Apalagi diselingkuhi dengan sesama jenis Itu juga Terus komen ketiga Aku gak membela si ibu Tapi ibuku juga kayak gitu Waktu aku disakiti Terus sama mantan suami dulu Sampai akhirnya aku lepas Dari hubungan toksik Bukan karena mamaku Tapi karena aku lama-lama sadar Sia-sia waktu terbuang Bersama orang yang salah Dan tidak mau memperbaiki Kesalahan sama sekali Komen keempat Ada dari Vendid Ibu yang hebat Beliau marah Bukan tanpa alasan Beliau marah Karena Mau melindungi putrinya Beliau Agamanya Keren Ya kalau kita lihat dari Tontonan tadi Tentu ibunya mamanya Adila sendiri Itu tau banget Tentang agama ya Wow Ya Tapi disini Bekti dan Adila sendiri Dia gak buka suara Tentang Pernyataan dari Ibunya guys Ada momen juga Ketangkap Kamera ya Disini tertulis Ketangkap Barbuk Indra Bekti Mau rujuk sama istrinya Indra Bekti Dan Adila Resmi Rujuk ya Ini kalau kita lihat ya Dari storynya Nah kalau kita lihat ya Momen ya Disini Ya tentu saja ya Nah disini Adila pun senang Dibilang rujuk ya Pasti ini Udah resmi banget ya Dari Pihaknya Yang ngejalanin lah ya Intinya pihak yang ngejalanin Resmi Bakar rujuk Dan Adila juga Kalau lihat dari Pernyataan ibunya Dia Menantang ibunya Gue pengen tetap Sama Bekti ya Ya Kalau emang ada Ada rahasia Bekti Ya silahkan dibongkar Bongkar lah ya Katanya sih Yang pengen dibongkar ya Ini Tentang LGBT Di tahun 2002 ini ya 2022 ya Ya Itu saja lah ya Gue gak tau sih Pemikiran Dila apa ya Sampai Bisa Mau balikan lagi Sama Bekti Ya kalau gue misalnya Di posisi Dila nih Pemikirannya satu sih Paling gue ya Buat Anak-anaknya ya Tapi ya Tentu saja disini Adila Kok seneng gitu ya Bareng sama Bekti ya Dia gak mempermasalahin Apa kata ibunya ya Ya Gimana Tentang kasus yang Lagi rame banget Di sosial media Ini adalah Perseteluan yang Cukup panas ya Jadi Pertanyaan gue Disini Temen-temen Dukung siapa nih Ibunya Adila Atau Adila dan Bekti Buat Rujuk kembali ya Oke Silahkan di komen Di bawah Gue pengen tau jawaban Kalian ya guys Jangan lupa di klik Tombol subscribe Kalau misalnya salah kata Mohon dimaafkan ya Sampai jumpa di next video And see you Goodbye Bye bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Like Comment Subscribe